Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya Di video kali ini saya akan mencoba membahas kosmos dengan tokennya Atom Tapi seperti biasa ingin saya tekankan dulu bahwa ini bukan sering investasi Ini bukan ajakan untuk membeli suatu kriptokaransi Teman-teman harus dior, harus reset sendiri ya Dan juga jangan percaya langsung dengan video ini Karena kenapa, seperti biasa saya katakan Saya juga belum tentu benar Oke, kita gak perlu lagi bahasa basi Kita bahas videonya sekarang Kosmos dengan tokennya Atom Kalau saya ditanya tentang kosmos ataupun Atom Ya saya pribadi sih masih tetap akumulasi Karena gimana ya Saya berpikir bahwa kosmos memiliki teknologi yang bagus Visi yang bagus Dia ingin menyatukan banyak blockchain Jadi sekarang itu kan blockchain masih Gak bisa dibilang masih Maksudnya sebelumnya itu terpisah lah gitu Mereka tidak saling terhubung karena Tek kosmos dengan polkadot juga ya Dot juga itu menyatukan banyak blockchain Saya suka kosmos terutama Itu juga salah satu coin ataupun token Atomnya Tiga terbesar dari portfolio saya pribadi Lalu apa yang ingin saya jelaskan disini Saya tidak ingin menjelaskan secara detail kosmosnya Maupun teknologi dibalik itu Saya gak menjelaskan kesitu Saya ingin membuat video singkat aja kali ini Tentang pencapaian kosmos itu sendiri Terutama si IBC nya IBC itu kan protokol komunikasi gitu lah Yang bisa menghubungkan antar blockchain Dan itu juga salah satu tulang punggung kosmos Baru-baru ini terjadi lonjakan transaksi di protokol IBC Yaitu sekitar 1.214.546 transaksi dalam waktu 30 hari Ini merupakan lonjakan yang cukup bagus menurut saya Kenapa bagus? Artinya semakin banyak yang menggunakan protokol IBC ini Dan saya semakin percaya bahwa ke depan dia akan sangat-sangat Bullish gitu Maksudnya Ya dalam jangka yang panjang ya Kalau saya pribadi Kalau jangka pendeknya masih sangat volatile lah Justru beresiko juga sih Apalagi kita belum tahu kapan tapering kan Bisa aja pas setelah tapering dia akan Down banget harganya Bisa banget kayak gitu Balik lagi Saya percaya dia masih sangat bullish Karena dia Visinya bagus Kemudian juga Trotputnya Ataupun transaksinya Dan kecepatannya juga lumayan Nggak buruk sih Dan Saya percaya bahwa ke depan dia akan masih sangat-sangat Disukai oleh Banyak orang Lalu bagaimana dengan Dot? Kalau saya pribadi Disuruh milih Kosmos dengan Dot? Ya Polkadot ya maksudnya Saya lebih milih Kosmos Karena Ya itu pilihan pribadi Kalau teman-teman pilihannya apa Silahkan tulis di kolom komentar Berikan alasannya juga Supaya kita bisa saling diskusi Tapi tetap harus saling menghargai Jangan Menjatuhkan yang lain Dalam 30 hari itu Ada 1.200.000 transaksi Di protokol IBC Dengan Persentase terbesar 43,3% Atau sekitar 526.000 transaksi Itu terjadi di Osmosis Apa itu Osmosis? Teman-teman cari dulu aja di Youtube Saya nggak jelasin sekarang dulu Lalu kemudian 27,9% Atau sekitar 338.000an Itu terjadi transaksi Di Kosmos itu sendiri Jadi Lojakan transaksi ini Menandakan bahwa Semakin banyak orang Percaya dengan Kosmos ya Maksudnya Menggunakan teknologinya Menggunakan IBC-nya Secara dia langsung Merasa terbantu Dan merasa Sangat Dimudahkan gitu Karena Ya saling terhubung Itu tadi Ya ibaratnya gini loh Kalau misalkan kita punya Rekening bank Katakanlah banknya Nyebut nggak ya Misalkan banknya bank A Terus kita mau transfer ke bank B Kan kalau nggak bisa juga nggak seru gitu kan Kayak Kayak sekarang kan bisa nih Kita bisa transfer dari bank A Kemudian ke bank B Walaupun ada fee-nya Tapi ya udahlah gitu Daripada kita hanya bisa transfer ke sama bank A Nah itu karena Kosmos juga begitu Jadi dia bisa Menghubungkan banyak hal Antar blockchain Oke itu aja video kali ini saya Video kali ini dari saya Bahwa Potensi Kosmos semakin jelas Semakin Terlihat gitu Tinggal kita lihat dulu sedikit beberapa proyek lainnya Semoga bisa terrealisasikan Video kali ini hanya video singkat Kenapa? Karena saya lagi pengen eksperimen Kira-kira kalau saya bikin video singkat gini Menarik apa nggak? Apa harus video yang detail Seperti biasa Yang ngebahas Teknologi dan lain sebagainya Teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar Kira-kira bagusnya gimana Itu aja Semoga kita bisa tetap sehat selalu Dan juga semoga kita bisa tetap cuan Salam dari saya Restu Hadi Wijaya Sampai jumpa di video selanjutnya